Bismillahirrahmanirrahim, miniatur rumah adat Bali dari kardus bekas ini meliputi angkul-angkul, sanggah pamerajan atau tempat suci keluarga, balai sekapat dan balean. Pertama, siapkan kardus bekas berukuran 27 x 25 cm. Karena ini saya menggunakan kardus yang tipis, jadi saya menggunakan dua lapis yang saya lem dengan menggunakan lem tembak. Berikutnya, siapkan dua potong kardus berukuran 25 x 4 cm, lalu tempelkan di bagian kiri dan kanannya. Kemudian, gunakan kardus berukuran 28 x 4 cm untuk ditempelkan di bagian belakangnya, seperti ini. Lalu, untuk bagian depannya, ini gunakan dua potong kardus, masing-masing berukuran 9 x 4 cm. Tempelkan seperti pada video. Selanjutnya, untuk angkul-angkul, siapkan dua potong kardus berukuran 5 x 1 cm. Ini saya lapis dua, tempelkan di bagian kiri dan kanan. Kemudian, buat dua potong kardus lagi berukuran 7 x 1 cm. Tempelkan di bagian depan yang tadi, kiri dan kanannya. Seperti ini. Lalu, buat potongan kardus lagi berukuran 10 x 1 cm. Tempelkan di atasnya. Usahakan menempelkannya ini tepat di tengah-tengah. Selanjutnya, tempelkan lagi potongan kardus berukuran 6 x 1 cm. Lalu, tempel lagi potongan dengan ukuran 3 x 1 cm. Hasilnya seperti ini. Untuk balai sekapat, siapkan empat potongan kardus membentuk segi tiga dengan alas 6 cm dan tinggi 5 cm. Kita buang salah satu lapisannya. Selanjutnya, potongan kardus ini kita satukan dengan cara seperti pada video. Kita tempelkan kaki-kaki segi tiganya menggunakan lem tembak sehingga membentuk lima segi empat. Lalu, siapkan potongan kardus membentuk persegi dengan ukuran 6 x 6 cm. Kemudian, tempelkan seperti ini. Yang berikutnya, buat potongan kardus membentuk persegi dengan ukuran 6 x 6 cm lagi. Kemudian, empat potongan kardus membentuk persegi panjang dengan ukuran 5 x 1,5 cm. Tempelkan berdiri membentuk tiang. Kemudian, tempelkan dengan atap yang tadi. Lalu, untuk lantainya agar terlihat lebih tinggi, ini siapkan dua potongan kardus berukuran 1 x 6 cm. Dua potongan kardus lainnya berukuran 1 x 6,5 cm. Tempelkan mengelilingi bagian lantai seperti ini. Berikutnya, untuk balean, siapkan dua potong kardus dengan ukuran 8 x 4 cm. Lalu, siapkan dua potongan kardus lagi dengan ukuran seperti pada video. Kemudian, kita satukan menggunakan lem tembak. Kita susun seperti ini. Lalu, untuk atapnya, siapkan dua potongan kardus yang salah satu sisinya sudah dibuang dengan ukuran 9 x 5 cm. Tempelkan di bagian atasnya. Berikutnya, untuk pintu dan jendela, ini menggunakan satu lapis bagian kardus yang lurus dengan lebar 0,3 cm. Untuk ukuran pintunya sendiri, itu 4 x 1,5 cm. Sedangkan jendelanya dengan ukuran masing-masing 1,5 x 1 cm. Kita beralih ke sanggah pamerajan. Siapkan empat potong kardus berbentuk trapezium dengan panjang dua sisi sejajarnya, masing-masing 5 cm dan 7 cm. Sedangkan tingginya 2,5 cm. Ini bagian kaki-kakinya, kita potong miring. Semua kakinya ya, kita potong miring. Lalu, kita susun. Kita tempel menggunakan lem tembak. Terima kasih telah menonton! Berikutnya, siapkan potongan kardus berbentuk persegi dengan ukuran 5 x 5 cm. Kita potong miring semua sisi-sisinya. Lalu, kita tempel menggunakan lem tembak. Hasilnya kayak gini. Kemudian, buat bentuk yang sama seperti ini dengan ukuran dua sisi sejajar trapeziumnya, 4 cm dan 6 cm, sedangkan tingginya 2 cm, dan untuk perseginya berukuran 4 x 4 cm. Buat kembali bentuk yang sama, dengan ukuran dua sisi sejajar trapeziumnya, 5 cm dan 5 cm, sedangkan tingginya 1,5 cm. Untuk perseginya berukuran 3 x 3 cm. Yang selanjutnya, siapkan 4 potong segitiga dengan ukuran masing-masing alasnya 3 cm dan tingginya 2 cm. Potong kaki-kakinya, potong miring. Lalu, satukan segitiga-segitiga ini membentuk limas. Berikutnya, siapkan potongan berbentuk persegi dengan ukuran 9 x 9 cm. Siapkan juga 2 persegi panjang dengan ukuran 9 x 1 cm, dan 2 persegi panjang lainnya dengan ukuran 9,5 x 1 cm. Kita susun seperti ini. Lalu, kita siapkan 4 potong persegi panjang. Dua potongnya berukuran 6,5 cm x 4 cm. Ini salah satunya diberi lubang pintu berukuran 3 cm x 2 cm. Dua potong lainnya berukuran 6 x 4 cm. Berikutnya, tempelkan seperti pada video. Berikutnya, kita buat bentuk seperti ini, tanpa lubang pintu, dengan ukuran seperti pada video. Kita buat sebanyak 3 buah. Ukuran masing-masingnya sudah tercantum pada video. Selanjutnya, kita susun bangun-bangun yang sudah kita buat ini. Membentuk sebagaimana sanggah pamerajan. Kita lem menggunakan lem tembak. Nah, yang terakhir. Kita gabungkan menjadi satu bangun-bangun yang sudah kita buat. Kita lem menggunakan lem tembak. Hasilnya seperti ini. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum. Terima kasih sudah menonton!